Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Wassalatu wassalamu ala asrofil amyya ibar musalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana muhammadin Wa alalihi wa aswabiyacemain amabadu Yang saya hormati Para Menteri Kabinet Indonesia Maju Adil bersama saya Bapak Menteri Pertahanan Pak Prabowo Subianto Juga Pak Menteri Sekretaris Kabinet Pak Pramono Anung Yang saya hormati yang saya muliakan Para Tuan Guru Para Habaib Para Kiai Para Alim Ulama yang hadir Yang saya hormati Ketua Panitia Bapak Kiai Syarbani Haira Beserta seluruh jajaran pengurus dan panitia Hadirin undangan yang berbahagia Seluruh masyarakat Kabupaten Tabalong Khususnya Dan masyarakat Kalimantan Selatan Yang saya hormati Alhamdulillah Pada pertemuan pagi hari ini Kita semuanya dapat hadir Saling bersilaturahmi Dan saya senang Pagi hari ini bisa bertemu dengan keluarga besar Melayu Banjar Dalam doa bersama dan istikosa Bersama Rabita Melayu Banjar Dan terima kasih Saya sampaikan Saya aturkan kepada segenap masyarakat Melayu Banjar Tanah ini Dikenal dengan tanah yang religius Menjunjung tinggi nilai-nilai agama Dan nilai-nilai adat Tradisi ketimuran Dan hari ini saya melihat Betapa sangat Antusiasnya Masyarakat Di Kabupaten Tabalong Tadi habis subuh Saya langsung Berangkat Karena saya diberitahu Pak Masyarakat sudah banyak sekali Berjubel Ternyata betul Ada krimis juga tadi Itu anugerah Saya juga mengapresiasi semangat Rabita Melayu Banjar Yang ikut menjaga dan melestarikan Nilai-nilai luhur, adat, dan budaya Melayu Banjar Dan juga mengembangkan nilai-nilai Islam yang rahmatan lil'alamin Dan kita harus bangga sebagai sebuah bangsa Dan kita harus sadar bahwa bangsa ini Bangsa Indonesia adalah bangsa yang besar Penduduk kita sekarang sudah 280 juta 280 juta Yang hidup di 17.000 pulau yang kita miliki Dan kita ini bermacam-macam Beraneka ragam Suku, adat, tradisi, agama Coba bahasa saja Bahasa daerah Kita memiliki lebih dari 1.300 bahasa daerah Yang berbeda-beda Saya pernah terbang dari Aceh sampai ke Papua Saya coba ini Indonesia, ini sejauh mana sih Aceh ke Papua Berapa dibutuhkan? Lewat terbang dengan pesawat 9 jam 15 menit Itu kalau terbang dari London Itu sampai di Istanbul Itu melewati 7 negara Artinya betapa sangat besarnya negara ini Kita harus menyadari itu Agar kita semuanya bangga terhadap negara kita Indonesia Dan keragaman itu diikat dengan semangat ketunggal ikaan Diikat dengan konsensus kebangsaan Yaitu Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, NKRI, dan Bineka Tunggal Ika Siapa yang apal Pancasila? Siapa yang apal Pancasila? Di sini, dikenalkan namanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Perkenalkan nama saya Ahmad Pajri Panggilannya Pajri Langsung, Pancasila Pancasila Satu, ketuhanan yang Maha Esa Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab Tiga, persatuan Indonesia Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilat Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia Luar biasa Tabalong ini luar biasa Sudah, silakan kembali Tapi dapat sepeda Sepedanya diantar saja ke sini Biar kelihatan Udah, di situ saja Kembali Tidak hilang Taruh di situ Kembali ke tempat Bapak Ibu hadirin Undangan yang berbahagia Untuk itu Marilah kita meningkatkan semangat ukuah Baik itu ukuah Islamia Ukuah Watonia Ukuah Insania Semangat ukuah inilah yang membuat kita Semua bisa hidup rukun Berbeda agama tapi rukun Berbeda adat tapi rukun Berbeda suku tapi rukun Karena memang kita diciptakan oleh Allah Berbeda-beda Dan kita Bisa hidup Berdampingan Hidup harmonis Dan bersama-sama Berjuang Dengan semangat gotong royong Untuk memajukan negara ini Yang kedua Izinkan Dalam kesempatan yang Baik ini Saya ingin menyampaikan Ucapan terima kasih Dan apresiasi Atas dukungan Yang diberikan Masyarakat Melayu Banjar Terhadap pembangunan Ibu Kota Nusantara Dan saya berharap Masyarakat Melayu Banjar Menjadi tuan rumah Di tanahnya sendiri Berperan aktif Dan menjadi bagian penting Dari sejarah terwujudnya Ibu Kota Nusantara Pertanyaannya Terletak di provinsi mana Manakah Ibu Kota Nusantara Dikenalkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama Nama saya Helda Anissa Panggilannya Helda Helda Heda dari Tabalong Dari perbatasan Dekat perbatasan Dekat perbatasan Ibu Kota Nusantara Terletak di provinsi Kalimantan Timur Pak Kalimantan Timur Benar Terima kasih Sudah silahkan Sudah silahkan Apa? 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 Pintas sepedanya Pak? Sepedanya masih ada enggak Kalau ada diberi Kalau enggak ada Nanti saya kirim Oh masih Supaya Sudara-sudara tahu Sepeda ini Kalau ditukar mobil Banyak yang mau loh Karena di situ ada tulisannya Sepeda dari Presiden Jokowi Yang mahal bukan sepedanya Tapi tulisannya itu Silahkan Jadi sekali lagi Saya ingin mengucapkan terima kasih Yang sebesar-besarnya Kepada seluruh Masyarakat Melayu Banjar Atas dukungan terhadap Pembangunan Ibu Kota Nusantara Yang sudah kita mulai Dengan membangun infrastruktur Membangun istananya Membangun gedung-gedung kementerianya Tetapi yang ingin kita pindahkan Itu bukan fisiknya Sebetulnya Kita ingin membangun Sebuah cara-cara kerja Yang baru Bagaimana melayani Masyarakat Pemerintah Itu cara-cara kerja Baru Melayani dengan cepat Melayani dengan baik Dan kita ingin juga Yang kedua Merubah pola pikir Mindset Agar kita Bisa bersaing Dengan negara-negara lain Tidak mudah sekarang ini Antar negara Saling bersaing Antar negara Saling berebut Yang namanya Baik Itu yang namanya Investasi Baik Itu yang namanya Trafik Atau lalu lintas Dan Persaingan itu Tidak mudah Alhamdulillah Pertumbuhan ekonomi kita Di tahun 2022 kemarin Negara-negara lain Terpuruk Kita bisa tumbuh 5,3 persen Negara-negara lain Masih Bingung Menyelesaikan COVID Desember yang lalu Kita sudah menyampaikan Mencabut Yang namanya PPKM Dan saya lihat Di sini sudah Tidak pakai masker Semuanya Dulu Tiga tahun Semuanya pakai masker Semuanya Disuntik Vaksin Dua dosis Ada yang tiga Sudah tiga Itu yang lebih baik Saya sudah empat Jadi Sekali lagi Persaingan antar Negara itu sekarang Tidak gampang Dan tidak mudah Sehingga Kalau kita Tidak memunculkan Cara-cara baru Dalam bekerja Tidak memunculkan Sebuah pola pikir baru Dalam kita Berkompetisi Ya kita Kita akan kalah Dan Terus hanya Menjadi negara Berkembang Banyak negara Di Amerika Latin Di negara Asia Sudah lebih dari 50 tahun Lebih dari 70 tahun Terus hanya Menjadi negara Berkembang Karena Tidak berani Merubah dirinya Merubah SDM SDM Dengan cara-cara Kerja baru Dengan bekerja keras Merubah pola pikir Itu yang diperlukan Kedepan Sehingga Yang muda-muda Ini harus Mau berubah Mau bekerja keras Karena Saudara-saudara Semuanya Nanti akan bersaing Dengan SDM SDM Dari Negara-negara lain Tapi kalau tadi Saya lihat Jawabannya tadi Pak Ciri Sama siapa tadi Helda Saya enggak Memuji Bisa hanya Mantap Menjawabnya Tegas Jelas Dan Dapat sepeda Kembali ke Ibu kota Nusantara Jadi negara kita ini Memiliki 17.000 pulau Penduduknya 280 juta Tetapi Penduduk itu 56 persen Hidup di satu pulau Yaitu pulau Jawa 56 persen 150 juta lebih Itu penduduk Indonesia Hidup di pulau Jawa Padahal kita memiliki 17.000 pulau Kemudian yang namanya PDB ekonomi Artinya ekonomi Perputaran uang Itu 58 persen Ada di pulau Jawa Terus 17 pulau yang lain Dapat apa Iya enggak Oleh sebab itu Perlu yang namanya Pemerataan Bukan Jawa sentris Tetapi Indonesia sentris Kenapa Infrastruktur itu Dibangun Banyak sekali Di luar Jawa Ya karena Untuk pemerataan Untuk mendorong Agar PDB ekonomi itu Bisa keluar Dari pulau Jawa Ini untuk Mewujudkan Yang namanya Keadilan sosial Bagi seluruh Rakyat Indonesia Termasuk Ibu Kota Dan ini Gagasan ini Sebetulnya Sudah gagasan Lama sekali Sudah Sejak tahun 1960-an Presiden Soekarno Saat itu Sudah Merancang Untuk memindahkan Ibu Kota Ke Kalimantan Tapi tidak Terealisasi Presiden berikutnya Juga merancang Ingin Membangun Ibu Kota Baru Tidak Terealisasi Sekarang Kita eksekusi Dan Sudah Dimulai Insya Allah Mungkin Bisa dalam 10 tahun Bisa 15 tahun Akan selesai Badan Ibu Kota Kita Di Nusantara Pertanyaan saya Ini pertanyaan sulit Jangan Jangan tunjuk jari dulu Pertanyaannya sulit Sehingga Nanti akan tumbuh Karena Dipindahkan Ibu Kotanya Tumbuh Sentra-sentra Titik-titik Pertumbuhan Ekonomi baru Di luar Jawa Setuju Tidak Pertanyaannya Kenapa Ibu Kota Dipindah Jangan tunjukkan Jangan tunjukkan Jangan tunjukkan Jentar, itu Ibu-Ibu yang lompat-lompat tadi. Terima kasih. Terima kasih atas pilihan dari Bapak Presiden Jokowi. Jauh loh, Alhamdulillah. Nama saya Yulia. Ibu Yulia. Kenapa Ibu Kota negara dipindahkan ke daerah kita, samping Kalimantan Timur, yaitu segitiga emas dikelilingi oleh Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Tengah. Karena sekarang penduduk di Jakarta itu luar biasa. Sehingga harus dipindahkan. Karena daerah Kalimantan masih banyak hutan. Benar Bapak? Benar gak ya? Benar ya? Terus, terus. Dan sektor yang luar biasa banyak di sana, otomatis harus juga dikembangkan di daerah Kalimantan. Jangan hanya Jakarta. Terus, terus. Terus nabrak dong. Bener ya? Bener gak? Jawabannya. Terima kasih. Bener. Maksudnya betul. Jadi memang penduduk, kita ingin agar penyebaran penduduk itu merata. Karena penduduk kita udah banyak. Banget. Jadi jawabannya betul, Bu Yulia. Thank you, Bapak Presiden. Ya, kalau di situ tuh jawabannya mungkin mudah. Begitu naik semuanya jadi lupa. Enggak, gak lupa. Beneran ini. Silahkan. Kembali, Bu Yulia. Terima kasih. Terima kasih, Bapak. Lupa, lupa, lupa. Satu, kayak orang juga tani maju. Dapat sepeda. Ya. Oh, masih ada sepedanya. Silahkan diambil. Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara sekalian yang saya hormati, saya mengajak kita semuanya untuk bersama-sama berdoa, berikhtiar, baik lahir maupun batin, bekerja keras dengan sekuat tenaga untuk mewujudkan pembangunan Ibu Kota Nusantara sebagai pintu gerbang percepatan pembangunan di Pulau Kalimantan. Dan juga memohon rita Allah SWT agar selalu membimbing dan mengudahkan langkah-langkah kita. Dan kepada para alim ulama, tuan-tuan guru, dan para mu'alim, para kiai, serta segenap masyarakat Melayu Banjar, mohon didoakan bangsa ini. Dalam kesempatan yang baik ini, saya tutup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.